Pemirsa artis Vanessa Angel dan suaminya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan obat terlarang korongan 4. Namun dengan pertimbangan pandemi COVID-19, polisi tidak menahan dirinya di penjara, melainkan hanya sebagai tahanan kota. Pernahkapan tersangka terhadap artis cantik Vanessa Angel dan sang suami, Febri Ardiansyah, sebagai tersangka penyalahgunaan obat terlarang korongan 4 sanaks disampaikan kasat narkoba Polres Jakarta Barat, Kompol Ronaldo Maradona. Namun dengan pertimbangan pandemi COVID-19, serta kondisi Vanessa yang tengah hamil 6 bulan, polisi pun tidak melakukan penahanan, melainkan hanya memberikan status tahanan kota. Tadi sudah saya terbitkan surat perintah penahanannya, tapi jenis penahanan yang akan kami lakukan adalah jenis penahanan kota. Jadi yang bersangketan punya kewajiban-wajib lapor dan tidak boleh keluar dari kota Jakarta. Vanessa pun berterima kasih kepada polisi karena hanya menetapkan status tahanan kota kepada dirinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepolisian karena telah memberi saya keringinan untuk menjadikan saya tahanan kota. Berhubung situasinya saya sedang mengandung 6 bulan. Dan tentunya tidak mudah ya bagi saya atau bagi siapapun itu untuk mengelewati atau menghadapi situasi seperti ini. Vanessa Angel bersama suami dan manajernya, Rabu pagi dijemput oleh petugas dari Unit Tua Narkoba Polaris Jakarta Barat. Dirubahnya di kawasan Srengseng Kembangan Jakarta Barat karena terbukti mengkonsumsi pil psikotropika jenis adaks. Dirinya dijerat Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftaul Ghani, ANYUS melaporkan.